Taslih TV Tidak bisa, tidak bisa menjadi pemimpin kaum muslimin Maka kita bentuk negara sendiri di bawah kita Khalifahnya siapa? Ya Abdullah bin Wahab Abdullah bin Wahab Nah ketemulah di tempat mereka itu dengan Mereka paksa semua orang untuk berbayat Termasuklah Putra sahabat Khabbab Putranya Khabbab ya? Abdullah bin Khabbab Abdullah bin Khabbab ini Masuk dia dalam Sahabat Mungkin tidak masuk dalam sahabat dalam artian mendengar dari Rasulullah Tapi dia lahir di masa Rasulullah Dia lahir di masa Rasulullah SAW Abdullah ini Makanya Al-Hawqis bin Hajar masukkannya dalam Al-Ishabah Masuk juga dalam Tergolong sahabat ya Itu sahabat yang diperselisikan Apakah dia akan menjadi sahabat atau tidak Karena dia lahir di masa Rasulullah Tapi tidak sempat mendengar dari Rasulullah SAW Dalam keadaan berakat Yaitu senior, tabiin senior lah Dia putra dari seorang sahabat Yaitu Khabbab bin Al-Arud Nah Abdullah Ini sedang berjalan menuju ke satu tempat Ketemu dengan mereka Dan mereka bertanya Kamu putra sahabat Begini, kamu dengar apa dari ayahmu? Disampaikan hadis tentang Khawarij juga Tentang hadis tentang Khawarij ini Lalu mereka malah Yaudah nih Kita akan Sembelih orang ini Di sungai Furat Begitu dalam perjalanan Dia membawa umul walatnya Umul walat itu artinya Dia mendulukan semua orang punya budak Umul walat ini artinya dia udah punya anak Budak yang udah punya anak Dan sedang hamil 8 bulan Yaudah Jadi dibawa Ke sungai Di sana mereka Lagi Apa Jumawan Ngibas-ngibasin pedang Kamil lah para mujahid Itu gaya Khawarij itu gitu Jadi gaya-gaya yang suka Apa ya Suka Tantang-petenteng Petantang-petenteng Itu gaya Khawarij Karena mereka berada di atas kebenaran Kibas-kibas-kibas Kena babi orang Babi Babinya orang Ahli Zimmah Nasara Mati babi orang satu nih Gimana nih Kita minta maaf kepada penduduknya Kita ganti Ini babi Ahli Zimmah Kita harus hormati darahnya Kata Abdullah Eh kamu babi kamu hormati Aku ini putra sahabat Rasulullah Dan aku ini muslim Aku ini lebih berhak dijaga darahnya Diam kamu Kamu adalah Karena tidak mau bayi ad Akhirnya disembelih lah Abdullah bin Shabbab Darahnya mengadil di Sumai Ufrat Lalu Umul waladnya tadi Dibunuh juga Dengan Padahal sedang mengandung Ditusuk Ya Ditusuk bayinya itu Padahal dia sudah minta ampun Eh ini Khawarij Jadi mereka itu bengis Kebengisan inilah Apa ya Karena meranggap Ini orang kafir Kafir ini musuh agama Musuh agama ini berarti Jahat sekali Harus dihabisi Cuma dengan Ahlul Awsan Atau dengan Dengan tadi Ahlul Zimmah Karena Dia ingat syariat Bahwa Ahlul Zimmah Harus diperlakukan Pengen minimal Aneh ya Nanti disini kita akan Ketemu benang merah Dengan Khawarij Moderat Asli TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!